Pada tanggal 21 April, Bapak dicapleskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyebabkan bahwa sebagai kader dan pedugas partai. Sejujur saja, saya yang mengagumi Bapak merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai pedugas rakyat ternyata pedugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Pertanyaan saya, tapi kalau saya boleh cerita terbuka, karena ada di media, itu ada anggota DPR RI itu, Putra Nababan namanya. Dia, sekebetulan saja, dia ingin nonton, dia kuliah di sini juga, jadi boleh dong ya, ranguin nonton. Kalau Anda googling, novel, kalau Anda googling, di media, sebelum saya dicalonkan, yang ngukulin saya siapa? Eh, kamu gak ngikutin pasti ya. Kamu tahu gak saya digebukin publik? Tenang, 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 gak usah malu. Ngikutin gak, novel? Saya mengikuti Bapak itu sejak 2017, Pak Jerik, mungkin kalau ke belakang kurang, Pak. Ini burung 2017 kok, ini baru kemarin-kemarin, sebelum saya mencalonkan itu, Ganjar dicalonkan atau tidak, gitu. Di partai saya kan namanya tidak hanya Ganjar kan, ada yang lain ya, kan rame itu. Iya. Mbak Puan, Mbak Puan UI loh. Alumni, iya. Alumni UI, sama-sama kita, tenang aja. Saya digebukin oleh teman sendiri. Dan itu buat saya, kami biasa saja, oh belum putus kok. Belum putus itu, dinamika seperti itu, saya nikmati biasa saja. Sakadar partai. Tapi presiden bukan. Gubernur bukan. Itulah melayani. Oke ya. Jadi kita bisa membedakan ketika kita sudah berada di jabatan, apa yang kita lakukan. Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu. Dan agar kamu, Noval, bisa mengetahui, kamu akan saya kirimi dua buku saya. Ini. 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 Terima kasih.